Mengantisipasi munculnya pemukiman baru yang tidak tertata dan menimbulkan kekumuhan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Sperkim Kendal meluncurkan program ngomah. Rencana pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, penunjang kawasan ekonomi khusus Kendal. Melalui peta penyiapan lahan berbasis Geographic Information System GIS di Kabupaten Kendal, diharapkan pemukiman baru ini lebih tertata dengan baik. Kapit Perumahan Rakyat di Sperkim Kendal, Zia Hawa Rihudaya mengatakan, program ini kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hunian bagi tenaga kerja di kawasan ekonomi khusus Kendal. Dalam hal ini, di Sperkim Kendal menyiapkan peta lahan bagi pengembang dan masyarakat yang membutuhkan hunian yang sesuai dengan tata ruang. Tujuan penyiapan lahan berbasis GIS ini agar tidak terjadi kekumuhan akibat adanya kawasan pemukiman baru. Pasalnya, selain ditata sesuai dengan rencana tata ruang, juga pemenuhan sarana-presarana dan fasilitas pendukung yang diputuhkan. Untuk lokasi pengembangan hunian baru nantinya akan diprioritaskan pada lahan yang masih berada di radius 15 km dari lokasi kawasan industri seperti Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Kendal, dan Patebon. Targetnya sampai tahun 2025 bisa menyediakan minimal 40.000 unit rumah. Target dengan capaian rumah naik ini, ini harapannya nanti karena di KIK ini sendiri targetnya ada 20.000 tanah kakerja. Ini harapannya kita bisa memenuhi seluruh dari kebutuhan dunia tersebut. Sementara itu, Ketua DPD Himpera Provinsi Jawa Tengah, Sukiyatno, mengapresiasi penyiapan peta GIS ini karena akan mempermudah untuk mengetahui tanah-tanah yang bisa digunakan untuk perumahan, industri, dan lainnya. Menurut saya sangat bagus sekali karena dengan peta yang akan diterbitkan atau yang dibuat dengan satu peta ini masyarakat akan mempermudah, akan mudah sekali mengakses tanah-tanah yang bisa digunakan untuk perumahan, industri, bisnis, dan lain-lain. Sukiyatno menegaskan dari peta GIS tersebut bisa diketahui fungsi lahan sekaligus penyiapan infrastruktur seperti jalan, dryness, kebutuhan listrik, dan air semuanya harus terintegrasi.